hai 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 jumpa lagi teman dengan kita di channel Mama Linda cantik nah kali ini teman kita akan review mainan mobil remote nah seperti ini ya bentuknya sedan racing ini bagian kedus bawahnya ya ini warna kuning yang kita review teman nah langsung saja ini kita buka kita buahkan mobil ini dari kartunya nah ini warna kuning ini mobilnya ya temannya di tempat baterainya ini saklar on-off-nya ini untuk remote-nya ini Oh ini ada penguncinya ini teman kita buka dulu penguncinya nah lalu ini remote-nya oke ini dapat apa ini Oh prosedur penggunaan pemain permainannya ini teman nah kita ukur dulu ya temannya untuk mobil remote-nya ini panjangnya ada 18 cm lalu untuk nebarnya ini teman ini ada 8 cm dan untuk tingginya ini kita ukur pada 4 cm nah itu ukuran dari mobil mobil remote-nya ini teman ini teman ini teman-teman dan untuk remote-nya sendiri ini kita ukur panjangnya ada 11 cm panjang atau lebar ini ya panjang ya lalu untuk lebarnya ini kita ukur untuk remote-nya ini teman-teman ada 2 cm dan untuk tingginya dan untuk tingginya remote-nya ini ada 26 cm nah itu ukuran dari mobil remote-nya ini beserta remote-nya ya teman-teman ya nah kita pasang baterainya teman-teman ya caranya buka ini gampang sekali teman-teman ini tinggal di dorong ke bawah sini nah sampai bunyi ceklik maka ini akan terbuka lalu kita tinggal ngambil penutupnya ini nah ini ternyata kita harus sedia 3 biji bagrai A2 teman-teman maaf maaf A2 kita siapkan 3 biji kita masukkan nah ini sudah lalu kita tutup nah kalau bunyi ceklik lalu kita buka ini untuk remote-nya ini hanya butuh 2 biji teman-teman 2 biji baterai A2 kita ambil 2 biji baterai A2-nya nah ini kita masukkan nah itu uh ketekan teman-teman sampai maju kita tutup dulu ketekan lagi nah ini sudah siap temannya nanti jangan lupa ini tombol on off nya di mobil harus nyala ini posisi nyala lalu ini tinggal pakai saja teman nah karena lantainya ini licin ya teman ya jadi kita habisi dengan kerdus lantainya ini kalau licin geraknya mobil remote ini tidak sesuai keinginan sih contoh ini kita tekan maju saja ya tekan atas ini berarti maju maka akan belok karena lantainya licin jadi kita alihkan disini yang permukaannya agak-agak kasar nah kita praktek disini ya teman ya nah ini untuk atas ini maju bawah ini mundur kiri ke kanan nah tapi kalau mau belok kiri harus kombinasi dengan maju atau mundur teman contoh seperti ini tekan atas tekan mundur hei keluar dari kerdusnya lalu untuk kombinasi maju ke kiri belok ke kiri berarti teman lalu untuk mundur ke kanan mundur ke kanan lalu maju kanan ini maju kanan dan ini untuk mundur ke kiri dan ini teman kita perhatikan lampunya ini menyala ya setiap mobilnya jalan nah lampunya menyala maju maju maupun mundur lampunya menyala nah keren banget nih teman oke tunggu apa lagi langsung saja ya masukkan keranjang link di bawah ini ada tokopedia shopee beli 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 bukalapak dan apa ya plasada nah oke teman sekian dulu ya review kita kali ini tentang mobil remote sedan racing ini jumpa lagi teman dengan kita di review berikutnya ya di channel mama linda cantik bye 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 selamat menikmati selamat menikmati